Badai Laut Selatan Jelit 38. Mereka berdua berdiri sambil bergandeng tangan, menanti datangnya perahu itu. Setelah perahu tiba di pantai, mereka melihat bahwa gadis itu benar bukan Endang Pati Broto, melainkan seorang gadis cantik Jelita yang juga memandang mereka penuh perhatian. Joko Wandiro mi loncat ke atas pantai dan menyeret perahunya naik. Ayu Chandra juga mi loncat turun, mi bantu kakaknya menyeret perahu. Kemudian keduanya berjalan menghampiri dua orang wanifa yang telah menunggu. Joko Wandiro, di mana Endang Pati Broto? Tak berhasilkah engkau mi bujuknya ikut ke sini Kartiko Sari menegur setelah Joko Wandiro mengaturkan sembah, maafkan saya, bibi Kartiko Sari. Sudah dua kali saya mi bujuk dengan kata-kata halus sampai dengan kekerasan, namun esia-sia hasilnya. Hatinya terlalu keras dan kesaktiannya terlalu hebat sehingga saya tidak berhasil. Akan tetapi, saya rasa, tak lama lagi ia akan ke sini, bibi. Tak jauh dari pantai saya telah bertemu dengan dia. Betulkah Kartiko Sari menjadi gembira? Coba ceritakan apa yang telah terjadi dan gadisi ini siapakah bibi? Inilah Ayu Chandra, adik kandung saya, seketika wajah Kartiko Sari berubah pucat. Ia berseru perlahan dan mi langkah mundur. Kau! Kau, membawa putri listiaku Molokis ini? Joko Wandiro. Kalau kau memang berniat mi balos dendam atas kematian ibu kandungmu, mengapa tidak kau lakukan sendiri ketika kita saling bertemu di bayu ismo? Mengapa baru sekarang juga Roro Luhito terkejut dan menegur keponakannya, Joko, kau berjanji takkan melanjutkan permusuhan dan dendam? Mengapa sekarang kau ajak putri Mbok Ayu Listiaku Molokis ini mendengar kata-kata dan melihat sikap dua orang wanita oantik itu? Ayu Chandra cepat maju dan berkata, suaranya halus namun tegas, harap bibi berdua jangan khawatir. Memang benar aku pernah menurutkan dendam sakit hati karena duka kehilangan ayah bunda, tanpa mengingat pesan terakhir ayah yang melarangku mi balas dendam, tadinya saya berniat untuk mencari bibi dan mi lakukan pembalasan. Akan tetapi, setelah kakang Joko Wandiro menceritakan semua sebab-sebab permusuhan, saya sudah sadar dan takkan melanjutkan permusuhan ini, sejenak Kartiko Sari dan gadis itu saling pandang, seperti hendak mengukur isi hati masing-masing. Kemudian Kartiko Sari terisak dan melangkah maju, dan di lain saat Ayu Chandra sudah jatuh ke dala empelukannya. Ayu Chandra menangis, Kartiko Sari juga bercucuran air mata. Aduh, anak baik! Sungguh besar hatiku mendengar kata-katamu. Kau patut menjadi putri seorang perkasa seperti Ki Adi Broto. Aku pun selalu rela untuk menebus dosa puteriku, Ayu Chandra. Aku siap untuk menerima pembalasan atas kematian ayah bundamu, hanya aku ingin agar supaya anak yang ku kandung ini terlahir lepih dahulu, baru aku bersedia menerima kematian. Akan tetapi, kini engkau telah sadar, menghabiskan permusuhan, alangkah bahagia hatiku setelah reda keharuan hati mereka. Ayu Chandra berkata, sayangnya, bibi, puterimu Endang Pati Broto itu entah mengapa, setiap kali bertemu dengan aku atau kakang Jokowandiro, tentu menyerang dan hendak membunuh kami. Dia amat benci kepadaku, HMM, kau tinggallah di sini. Biarlah dia datang. Hendak kulihat apakah dia masih melanjutkan sikap gila itu kepadamu. Aku akan membelah dan melindungimu dengan taruhannya waku, Ayu Chandra kata Kartiko Sari dan pada saat seperti itu, wanita cantik ini sikapnya sama benar dengan Endang Pati Broto, dadanya diusungkan, matanya berapi-api, kedua tangan dikepal, sepasang pipinya merah. Sudahlah, kiranya tak perlu dibicarakan lagi hal-hal yang tidak menyenangkan hati ini. Marilah kalian ikut kami ke pondok di mana kita dapat bicara dengan leluasa, kata Roro Luhito. Kartiko Sari mengangguk dan berangkatlah mereka berempat ke pondok sederhana yang berada di tengah Pulau Sempu. Di dalam M. Pondok, Joko Vandiro lalu menceritakan semua pengalaman dan semua peristiwa yang terjadi selama ini. Ia juga menceritakan sepak terjang Endang Pati Broto yang telah menewaskan Nidur Gogini, Ninogogini, Cikel Aksomolo, Kiwarok Gendroyono, Ki Krendoyakso, dan betapa gadis itu bersama Ayu Chandra hampir mengalami malapetaka hebat di tangan bagawan Kundilo Muko. Juga tentang pertemuan-pertemuannya dengan Endang Pati Broto, tentang pertandingan di antara mereka. Setelah mendengar semua penuturan Joko Wandiro, Kartiko Sari termenung, menarik napas panjang lalu berkata lirih, betapapun juga, dia telah dapat membalaskan sakit hati ayahnya dan membasmi orang-orang jahat itu. Ah! Endang, kalau engkau tidak menjadi murid di Biomamangkoro, agaknya kau tidak akan menyeleweng sedemikian jauh, semua sudah dikehendaki Dewata, Ayunda Kartiko Sari, kata Roro Luhito menghibur. Kalau Endang tidak menjadi murid di Biomamangkoro, ku rasa juga bukan hal mudah baginya untuk dapat membasmi orang-orang sakti seperti Cikel Aksomolo dan kawan-kawannya setelah bertemu dengan dua orang wanita perkasa ini, Ayu Chandra kembali harus membenarkan sikap kakaknya. Memang dua orang wanita ini jelas adalah orang-orang yang berperibu di tinggi sehingga sebentar saja ia sudah tidak ragu-ragu dan tidak sungkan-sungkan lagi untuk bercakap-cakap dan menuturkan semua riwayatnya. Kartiko Sari dan Roro Luhito merasa terharu dan menaruh rasa sayang kepada gadis yang kehilangan ayah bunda ini. Sekali lagi Kartiko Sari menghibur hati Ayu Chandra dan mengatakan bahwa kalau benar Endang Pati Broto datang ke pulau itu, ia akan mencuci habis permusuhan yang mengotori hati dan pikiran anaknya. Joko Wandiro lalu minta diri kepada Kartiko Sari. Saya hendak mencari pusaka Mataram yang dulu oleh yang guru diberikan kepada saya untuk disimpan. Pusaka itu masih saya simpan di pulau ini, Bibi, dan sekarang saya hendak mencarinya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Seng Prabu di Panjalu, Kartiko Sari dan Roro Luhito tercengang. Baru sekarang mereka mendengar akan hal itu. Pusaka Mataram Kartiko Sari bertanya heran. Ramanda Resi tak pernah menceritakan hal itu kepadaku. Joko Wandiro, bagaimanakah pusaka Mataram dapat berada di tangan yang gurumu tadinya saya pun tidak tahu, Bibi. Akan tetapi ketika saya mengikuti guru saya di Jalatunda, dan mendapat kesempatan bertemu dengan yang guru yang mengabdi kepada Seng Prabu Wailangga yang bertapa, Eyang pernah menceritakannya kepada saya bahwa pusaka Mataram yang lenyap itu sebenarnya dicuri oleh Joko Wanengpati. Secara kebetulan pusaka itu dapat dirampas oleh Eyang Rsi dari tangan berdebah itu. Ketika Eyang berada di pulau ini dan tahu bahwa musuh-musuh utusan Pangeran Anom datang untuk merempas pusaka, Eyang guru lalu mim bagi pusaka menjadi dua, selubungnya yang berbentuk patung kencana diserahkan kepada saya untuk disimpan dan disembunyikan. Ada pun isinya berupa keris pusaka berada di tangan Endang Pati Broto, juga untuk disembunyikan. Akan tetapi ketika saya bertemu dengan Endang, dia mimpergunakan pusaka itu yang ampuhnya menggilakartikosari mengangguk-angguk. Biarlah, kalau dia datang, akan kuminta pusaka itu. Pusaka Mataram harus kembali kepada Seng Prabu di Panjalu, karena tanpa adanya pusaka itu, kerajaan akan selalu menjadi kacau, demikian dahulu Rama Rsi pernah bercerita. Kau pergilah dan cari kembali pusaka yang kau sembunyikan dahulu, anakku, Joko Wan Diro lalu keluar dari pondok itu. Masih teringat olehnya betapa selama dua tahun ia bermain-main di pulau ini, bermain-main bersama Endang Pati Broto, kadang-kadang sama-sama berlatih ilmu. Kemudian ia teringat betapa ia mim bawa patung kencana menyusup-nyusup ke tengah pulau menuju ke sebelah barat karena ia memang hendak menyembunyikan pusaka itu di bagian barat pulau. Dari jauh sudah tampak olehnya sebatang pohon randu alas yang besar, menjulang tinggi seperti raksasa. Hatinya berdebar keras pohon itulah tempat rahasianya. Di sanalah ia menyimpan patung kencana dan di sana pula dahulu ia digigitular berbisa. Semua itu terbayang jelas dan ketika ia sudah tiba di bawah pohon randu alas, ia berdiri termenung. Pohon itu kini sudah menjatuhi pohon raksasa. Biarpun ia kinipun sudah menjadi seorang dewasa, namun dibandingkan dengan pohon ini, ia kalah jauh pesatnya dalam pertumbuhan. Dimanakah kira-kira pusaka itu? Ia masih ingat betul. Dahulu patung kencana itu ia masukkan dalam sebatang cabang yang berlubang, cabang besar yang letaknya paling tinggi. Akan tetapi pohon itu kini sudah amat banyak cabangnya sehingga sukar baginya untuk menentukan cabang yang mana yang menyimpan patung kencana. Dengan jantung berdebar Joko Wandiro lalu melompat naik dan mi manjat pohon. Karena ingat bahwa dulu ia pernah digegitular berbisa di sini, kini ia mi mandang teliti kalau kalau ada ular lagi. Akan tetapi tidak ada ular di situ. Mulailah ia mencari-cari, meneliti setiap cabang besar. Pada saat Joko Wandiro mencari kembali pusaka yang belasan tahun yang lali ia sembunyikan di dalam cabang pohon randu alas, di pantai sebelah selatan mendaratlah endang pati beroto bersama Joko Wanengpati atau Kijatoko. Kijatoko merasa gelisah dan kecut-kecut hatinya, namun ia tidak dapat mundur laki. Ia telah menjalankan siasat, mi bujuk gadis itu dan ia maklum bahwa gadis ini tentu hendak mi buktikan kebenaran pengakuannya dengan menanyakan hal itu kepada Kartiko Sari apa boleh buat, pikir Kijatoko. Pengakuannya ini bukan ngawur belaka. Semenjak ia mi memperkosa Kartiko Sari, wanita itu berpisah dari suaminya. Kemudian mi lahirkan endang pati beroto. Bukankah hamat mungkin sekali bahwa gadis ini adalah anaknya? Keturunannya. Ia tak dapat mundur laki, sekali mi langkah harus terus nekat maju. Ibu suara endang pati beroto tercampur isak ketika ia mi manggil ibunya. Kartiko Sari yang sedang duduk di luar bersama Roro Luhito dan Ayu Chandra, cepat menoleh dan ia mi lompat bangun. Wajahnya tegang, matanya bersinar. Endang pati beroto. Engkau datang kemudian matanya menyapu ke arah orang buntung itu, keningnya berurut, pandangnya tajam penuh selidik. Ah Roro Luhito menjerit dan mencengkeram tangan Kartiko Sari. Wanita ini sekali pandang saja sudah mengena El Kijatoko. Sebaliknya, Kartiko Sari hanya merasa seperti pernah bertemu dengan orang buntung ini, akan tetapi lupa lagi di mana dan kapan. Yunda, dia, dia. Roro Luhito tak dapat melanjutkan kata-katanya, mukanya pucat. Bibi, dia itu adalah Kijatoko yang jahat kata Ayu Chandra. Sementara itu, endang pati beroto juga mengerutkan keningnya ketika melihat Ayu Chandra di situ bersama ibunya. Ibu, dia anak musuh kita bentaknya marah. Yunda Sar Yunda dia, dia Joko Waneng Pati Roro Luhito kembali berbisik dengan matlah, terbelalak dan muka pucat. Kartiko Sari kini mengenal pula si buntung itu dan mukanya menjadi pucat, matanya mengeluarkan cahaya berkilat dan yami membentak putrinya, endang pati beroto. Tahukah engkau, dengan siapa kau datang ini karena memang maksud kunjungannya ini untuk mempertemukan ibu kandungnya dengan orang yang mengaku ayahnya, maka seketika endang pati beroto mi lupakan urusan Ayu Chandra. Ia lalu berkata, suaranya lantang menantang, ibu, justeru aku yang ingin bertanya apakah ibu mengenal orang ini dia, dia. Iblis telah melindunginya, dia. Inilah Joko Waneng Pati si keparat Jahanam. Ahaha, sampai bagaimanapun, mana bisa kau lupakan aku, Kartiko Sariki Jatoko berkata lirih, cukup jelas terdengar oleh endang pati beroto. Ibu, baik sekali bahwa ibu seketika mengenal dia. Ada hubungan apakah dia dengan ibu? Joko Waneng Pati ini mengaku bahwa dia adalah hayah kandungku. Benarkah ibu dahulu mencetik kekasihnya sebelum menikah dengari pujo, dan benarkah bahwa aku ini, anaknya hebat bukan main kata-kata ini bagi Kartiko Sari. Bagaikan sebatang pedang beracun karatan menusuk tembus jantungnya. Matanya terbelalak, mukanya tak berdarah lagi, ingin ia menjerit. Mimaki, berteriak, namun tenggorokannya penuh sesak oleh hawa amarah yang menyesak ke atas sehingga akhirnya ia terguling dan roboh pingsan. Tentu ia akan terbanting roboh kalau tidak cepat-cepat ayu candrami miluknya. Gadis ini lalu duduk dan mimangku kepala Kartiko Sari yang pingsan. Roro Luhit Tomi loncat bangun, menudingkan telunjuknya dengan marah kepada Endang Pati Broto sambil berseru, Endang Pati Broto. Engkau sungguh terlalu. Sampai hati engkau menghina ibumu sendiri sampai begitu? Engkau telah terkena bujukan iblis ini. Huh, Joko Waneng Pati, semua keteranganmu tentang Kartiko Sari dan engkau bohong semua HMM, bagaimana bibir Roro Luhito bisa tahu Endang Pati Broto bertanya, mengejek. Mengapa aku tidak tahu? Ah, kau anak durhaka kepada ibu kandung. Endang Pati Broto, jangan percaya mulut bangsa terendah, keparat hina ini. Tahukah engkau bahwa tidak hanya ibumu menjatik korban kekejiannya, akan tetapi juga aku? Ibumu sedang bertapa bersama, ayahmu di dalam guha siluman, tidak tahu bahwa di dalam guha itu bersembunyi si keparat Joko Waneng Pati ini. Karena ayah dan ibumu pingsan setelah bertanding melawan kakak kandungku, wisang jiwa ayah Joko Wan Diro, mereka tak berdaya. Joko Waneng Pati si keparat ini lalu mim perkosa ibumu, di depan mati ayahmu. Kemudian ia milarikan diri. Dan bukan itu saja, dia pun menggunakan nama kakang Mas Pujo untuk mim perkosa diriku di tengah malam. Dia ini manusia rendah, iblis bermuka manusia, serigala bertubuh manusia, kau jangan percaya omongannya yang berbisa. Kami, ibumu dan aku sudah menghukumnya sehingga ia terjungkal ke laut, disambar ikan, kami kira sudah mampus, ah, biarpun mulutnya masih tersenyum mengejek, namun di dalam hatinya, endang pati broto merasa lega. Ia pun tidak suka kalau betul-betul ayah kandungnya adalah si buntung ini. Kini dengan pandang matu dingin ia menoleh kepada Kijatoko, suaranya juga dingin sekali ketika bertanya, Joko Waneng Pati, betulkah apa yang dikatakan bibir Roluhito? Maklum bahwa percuma saja untuk berbantah karena tentu Roluhito dan Kartiko Sari akan mim buka semua rahasianya, Joko Waneng Pati atau Kijatoko lalu tertawa bergelak. Wahahahaha. Di dunia ini mana ada perempuan yang mau mengakui penyelengannya? Endang pati broto, engkau bukan bocah lagi, engkau sudah dewasa dan sudah dapat mim pertimbangkan. Katakanlah bahwa ibumu tidak mengaku sebagai kekasihku, akan tetapi betapapun juga, Roluhito sudah mengaku bahwa aku pernah memperkosa Kartiko Sari. Dan semenjak peristiwa itu Kartiko Sari tak pernah berdekatan dengan Pujo sampai engkau terlahir Kijatoko menyeringai penuh kemenangan dan menoleh kepada Kartiko Sari yang sudah mulai sadar. Kartiko Sari, hayo sangka kalau kau mampu. Semenjak peristiwa malam di dalam guha, bukankah engkau meninggalkan Pujo dan melahirkan endang pati broto ini? Hayo jawablah. Engkau tidak mungkin dapat menyembunyikan kenyataan ini. Wajah Kartiko Sari pucat sekali. Terbayang dalam ingatannya semua pengalamannya dahulu. Dahulu pun ia sudah seringkali meragu dan keraguan inilah yang merupakan siksaan batinnya sempat berbulan-bulan. Semenjak ia tahu bahwa ia mengandung, ia sudah meragu dan hendak mim bunuh diri karena ia tidak tahu pasti anak siapakah dalam kandungannya itu. Bahkan setelah anak itu terlahir, pernah ia melemparkan anak itu ke laut. Kinipun ia menjadi ragu-ragu, tak dapat menjawab. Ibu, jawablah, ibu. Jawablah sejujurnya terdengar suara endang pati broto mendesak. Wajah Kartiko Sari seperti wajah mayat. Pandang matanya kosong dan bibirnya menggigil. Apa-apa yang harus ku jawab? Betul semenjak itu aku pergi meninggalkan kakang Mas Pujo, akan tetapi kuanggap kau anak kakang Mas Pujo. Kalau kuanggap dahulu bahwa engkau bukan anak kakang Mas Pujo, tentu sudah kubunuh kau. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Kartiko Sari menangis terseduh-seduh dan Roro Luhito cepat merangkulnya dan mim bujuknya agar tidak melayani mereka itu. Ayu Chandra hanya mendengarkan dengan muka pucat dan matuh, terbelalak, penuh kasihan kepada Kartiko Sari dan penuh kebencian kepada Kijatoko. Diaem-diam ia bergidi kalau ia teringat betapa pernah ia mempercaya manusia iblis dan menyerahkan nasib dirinya kepada Kijatoko. Kembali terdengar Joko Waneng Pati tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Hahaha. Anakku Cah Ayu Endang Pati Beroto. Baru percayakah engkau sekarang, anakku? Engkau anakku, engkau darah dagingku, tak salah lagi. Bukankah banyak persamaan di antara kita? Bukankah cocok awatak kita, sama-sama gagah perkasa, sama-sama cerdik penuh akal dan kalau saja muka kute tidak menjatih rusak begini, wajahmu sama benar dengan wajahmu. Aku dahulu tampan, seorang ksatria yang elok, kau tanya saja ibumu. Haha, kau tanya juga roroluh itu ini, dia dahulu di waktu perawan telah diserahkan oleh ayahnya kepadaku untuk menjadi istriku. Haha, banyak wanita tergila-gila kepadaku. Kau boleh bangga mimpunyai ayah seperti aku ini, endang heee. Endang. Mau, mau apa kau tiba-tiba suara yang penuh kemenangan itu berubah penuh ketakutan. Endang Pati Beroto kini berdiri mi mandang wajah si buntung yang mengaku ayahnya dan keadaan gadis ini benar-benar amat mengerikan. Sepasang matanya penuh kemarahan, penuh hawa nafsu mi munuh, agaknya mati iblis seperti itulah. Mulutnya selengah tersenyum, wajahnya pucat sekali. Joko Waneng Pati mundur-mundur ketakutan. Sinar matu itu mim bisikan maut, mim buat ia bergidik angeri. Endang. Endang Pati Beroto, ingat kau, anakku, mau apa kau endang Pati Beroto mi langkah maju, perlahan-lahan, mengikuti gerakan Joko Waneng Pati yang mundur-mundur. Bibirnya bergerak-gerak, mula-mula hanya bisikan-bisikan lirih yang tidak terdengar orang lain, kemudian makin keras bisikan-bisikannya itu, ku bunuh kau, ayahku atau bukan, kau yang menyebabkan ibuku sengsara, kau yang mendatangkan kutuk atas diriku, ku bunuh kau, ku bunuh kau. Joko Waneng Pati takut bukan main. Kemanapun ia mundur, gadis itu terus mengikutinya sehingga mereka berdua makin menjauhi pondok Karti Kosari. Tiga orang wanita di depan pondok itu mengikuti mereka berdua dengan pandang mata penuh kengerian. Karti Kosari mendekat mulut menahan jaret yang hendak keluar. Biarlah, bisik hatinya, biarlah. Kini ia tidak meragulak-i. Sepatutnya gadis itu memang keturunan Joko Waneng Pati. Keturunan Pujo tidak seperti itu. Biarlah, biarlah anak dan ayah laknak itu saling bunuh. Endang Pati beroto, ingatlah, aku, ayahmu, Joko Waneng Pati berkali-kali miim peringatkan dan mohon dikasihani. Ayahku atau bukan, harus kubunuh hengkau, kubunuh, kubunuh. Tiba-tiba Joko Waneng Pati atau Kijat Toko yang sudah ketakutan setengah mati itu meloncat jauh untuk mi larikan diri akan tetapi tubuhnya roboh terguling karena endang pati beroto sudah miimukulnya dengan ilmu peukulan jarak jauh. Dan sebelum ia sempat lari lagi, endang pati beroto sudah miim loncat di depannya. Saking takutnya, Joko Waneng Pati menjadi nekat. Begitu gadis itu mendekat, ia menubruk dengan pukulan keras ke arah pusar. Bagus, kau lawanlah kata endang pati beroto sambil miringkan tubuh mengelak, kemudian kedua tangannya bagaikan dua ekor ular cepatnya menyambar dan sudah mencekik leher Joko Waneng Pati. Lendang auge Joko Waneng Pati menggunakan kedua tangannya mencengkeram tangan gadis itu, mi betot-betot dan meronta-ronta berusaha mi lepaskan diri. Namun usahanya sia-sia. Kedua lengan gadis itu yang berkulit halus putih seolah-olah telah berubah menjadi sepasang jepitan baja yang kokoh kuat. Metu gadis itu masih melotot mengerikan, sama sekali tak pernah berkedip, dan mulutnya yang agak terbuka mengeluarkan kata-kata lirih, Ku bunuh, kau, ku bunuh kau, ku bunuh kau, makin takutlah Joko Waneng Pati. Ia kini tahu betul bahwa maut telah mi bayang di depan matanya. Kalau tadi ia mencengkeram kedua lengan endang pati beroto berusaha mi lepaskan cekikan, kini ia mengepal kedua tangannya dan menghantar em sekenanya. Terdengar suara bak-bik-buk ketika pukulan-pukulannya mengenai perut, lambung dan pangkal lengan endang pati beroto, namun agaknya sama sekali tidak terasa oleh gadis perkasa itu. Joko Waneng Pati menjadi makin ngeri dan takut. Sudah ia kerahkan tenaga untuk mi lawan dan untuk menahan cekikan, namun cekikan makin nerat dan ia sudah tak dapat bernapas lagi, matanya berkunang-kunang telinganya ternih yang mi yang kepalanya berdenyut-denyut. Saking takutnya, kedua tangannya kini tidak mi mukul-mukul lagi, melainkan mi nyembah-nyembah minta ampun. Matanya yang melotot mi bayangkan rasa takut hebat dan mulutnya terbuka mi memperlihatkan gigi yang besar-besar dan tidak karuan bentuknya, lidahnya mulai terjulur. Mukanya menjat i merah sekali seperti kepiting direbus endang pati beroto seperti orang mabuk. Tubuhnya bergoyang-goyang, matanya melotot, napasnya keluar dari mulut, terengah-engah. Cekikannya makin diperkuat. Darah mulai menetes surun dari kedua telinga, meta, hidung dan mulut Joko Waneng Patil. Muka yang merah itu kini mim biru, matanya mi lotot seperti hendak meloncat keluar dari tempatnya. Lidahnya terjulur keluar seperti ditarik. Tubuhnya mengejang, kaki tangannya berkelojotan. Terdengar suara mengorok di kerongkongan. Endang pati beroto makin mim perkuat cekikannya. Krok, batang leher itu patah. Tubuh Joko Waneng Pati atau Kijatoko tidak bergerak lagi. Endang pati beroto melepaskan tangannya dan mendorong tubuh yang sudah tak berfernyawa itu ke samping. Kemudian perlahan-lahan pandang matanya bergerak, beralih dari tubuh yang tak berfernyawa itu, kini mim mandang ke depan, ke arah tiga orang wanita yang berdiri di depan pondok. Isak tangis keluar dari kerongkongan karti kosari yang mendekat mulutnya dengan tangan yang menggigil. Ayu Chandra berdiri dengan muka pucat saking seremnya. Juga Roro Luhito pucat wajahnya, akan tetapi wanita ini merasa jijik. Pandang mati endang pati beroto kini seluruhnya ditujukan kepada Ayu Chandra. Kemudian terdengar ia berseru, Ayu Chandra, majulah. Kau pun harus mati di tanganku tiba-tiba, seperti mendapat aba-aba, Karti Kosari dan Roro Luhito maju ke depan, me lindungi Ayu Chandra dengan sikap siap bertanding. Karti Kosari berkata, suaranya tenang namun mengandung kemarahan ditahan-tahan, endang pati beroto. Pergilah kau dari sini dan jangan mim perlihatkan diri kepadaku lagi. Agaknya engkau memang patut menjadi anak Joko Waneng Pati dan karena itu aku benci kepadamu. Kau akan mim bunuh Ayu Chandra? Boleh, akan tetapi melalui mayat kami berdua endang pati beroto mengeluarkan pekik dasyat Sardulo Bayrowo. Kemudian ia menjerit, Ibu, dia itu musuh kita. Kau hendak melindunginya pertanyaannya ini diajukan penuh penasaran, penuh kekecewaan, penuh kedukaan. Kalau mau bicara tentang musuh, agaknya engkau lah musuh kami jawab pula Karti Kosari dengan pandang mata penuh hamarah. Endang pati beroto kembali mimikik. Air matanya bercucuran keluar, tangannya menggigil, siap menerjang. Ibu, Ibu. Begitukah anggapanmu tentang diriku apa boleh buat? Engkau anak durhaka, engkau anak yang mengotori pesan kakang Mas Pujo. Engkau-engkau memang pantas menjadi anak Joko Waneng Pati, karena itu engkau patut pula menjadi musuhku. Hayo, jangan kepalang melakukan kekejian. Aku ibumu, aku yang milahirkanmu, hayo kau bunuhlah aku sekalian, kalau kau berani ibu tanda seru jerit ini bercampur isaka. Hayo, pergilah, pergi jangan datang kembali atau, kau maju dan serang aku, bunuh aku ibu pekek yang dikeluarkan endang pati beroto menyayat hati. Ayu, Chandra, kau pengecut. Hayo, maju dan lawanlah aku, jangan kau berlindung di belakang orang-orang tua. Pada saat itu, terdengar lengking tinggi di sebelah belakang endang pati beroto disusui suara yang tenang namun tegar endang pati beroto, mengapa engkau selalu haus darah? Kau lihat, Ayu Chandra sebagai putri suami istri yang telah kau bunuh, mau melihat kenyataan dan tidak menaruh dendam, berdamai dengan ibu kandungmu. Akan tetapi engkau, mengapa begini ganas? Endang, kau insyaflah, mintalah hampun kepada bibi karti kosari dan mari kita semua hidupi dalam suasana persaudaraan, melenyapkan segala dendam dan jokohan diroh, keparat. Kau sombongi sekali. Kau kira aku takut kepadamu. Kau hendak mimlah Ayu Chandra mati-matian? Boleh, hayo kau majulah setelah berkata demikian, endang pati beroto sudah mi loncat bagaikan terbang menerjang jokohan diroh yang sudah muncul dan berdiri tak jauh di depannya. Endang, jangan, karti kosari berseru keras penuh kekhawatiran. Pada saat itu, udara menjadi gelap dan angin bertiup kencang dari arah utara. Daun-daun pohon rontok tertiup angin dan terdengarlah suara angin menggiriskan. Langit mendadak menjadi gelap dan dari dalam mendung tebal tampak kilat menyambar-nyambar. Badai seru Roroh Luhito terkejut. Badai laut selatan mengamuk. Mari berlindung karti kosari yang mengkhawatiran keadaan endang pati beroto dan jokohan diroh, tidak mau meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Roroh Luhito yang maklum akan bahaya, menarik lengan madunya itu. Ayu Chandra, bantu aku, mari ajak bibimu berlindung. Berbahaya. Badai laut selatan mengamuk. Ganas, ganas selama tinggal di pulau itu, pernah satu kali badai laut selatan mengamuk dan hampir saja keduanya tewas. Kini Roroh Luhito sudah berpengalaman, maka cepat ia menyeret karti kosari yang berteriak-teriak memanggil anaknya, dibantu oleh Ayu Chandra yang juga menangis, karena gadis ini teringat akan kakaknya. Akhirnya mereka itu sambil berlari-lari setengah merangkak di antara tiupan angin yang amat keras, berhasil tiba di gunungan batu di mana terdapat sebuah guha besar dan disinilah mereka berlindung. Angin bertiup amat kerasnya sehingga terdengar suaranya melengking bersiuran. Seluruh pohon di pulau itu diamuk, daun-daun beterbangan, bahkan ada pohon yang tercabut berikut akar-akarnya. Pondok kecil tempat tinggal karti kosari dan Roroh Luhito sudah diterbangkan pula oleh angin, dibawa ke laut dan disambut ombaka menggelombang. Dari atas pulau tampak betapa ombaka sebesar gunung bergerak-gerak menuju ke pantai selatan. Kepalanya putih, badannya panjang seperti naga hitam berkepala putih. Kilat yang menyambar-nyambar seperti keluar dari mulut naga. Angin datang mim bawa air hujan. Basah kuyuk tubuh tiga orang wanita itu. Pakaian mereka kusut, rambut awut-awutan. Karti kosari menangis ketika Roroh Luhito mim bereskan rambutnya dan menyusut air yang mim basahi seluruh muka, anakku, dan Joko, di mana, mereka, eh, tanda seru. Tenanglah, Ayunda Sari. Mereka berdua bukan orang-orang lemah. Badai laut selatan takkan mencelakai mereka. Hanya aku khawatir, Endang Pati Broto takkan mau sudah sebelum menandingi Joko Wandiro, ah, bagaimana baiknya. Anakku, dia durhaka, ah, ketika terlahir dulu juga disambut badai dia, ganas seperti badai selatan, dia kejam seperti gelombang laut selatan. Bagaimana kalau Joko Wandiro, kakang Joko Wandiro akan mampu melindungi diri sendiri, tiba-tiba terdengar suara Ayu Chandra. Wajah gadis ini pucat, napasnya memburu, namun pandang matanya penuh kepercayaan. Tiga orang itu lalu diam, seperti berdoa, terlalu tegang mereka untuk Mim buka mulut laki. Mereka tenggelam dalam lamunan masing-masing, atau tertelan oleh suara angin yang Mim manjang mengerikan. Badai laut selatan kembali mengamuk, Mim perlihatkan keganasan dan kekuatannya. Apa yang terjadi pada saat itu di atas pulau, di dalam badai mengganas, benar amat hebat mengagumkan. Dua orang muda itu agaknya tidak merasa bahwa badai mengamuk hebat. Begitu endang pati broto menerjangnya dengan keris pusaka brojol luk di tangan, Joko Wandiro maklum bahwa ia harus menghadapi gadis ini mati-matian. Dari keris pusaka itu menyambar hawa panas yang Mim buat ia silau dan merasa kaki tangannya lumpuh. Ia mengeraskan hati dan mengerahkan semua aji kesaktiannya, namun tetap saja ia gemetar dan ketika Mim ngelak, ia merasa betapa gerakannya berkurang kegesitannya. Maklumlah ia bahwa keris pusaka itu benar-benar amat tampuh dan Mim punya daya kekuatan yang jauh melampaui kekuatan dan hawa saktinya sendiri. Begitu endang pati broto seperti sudah gila, atau seperti kesurupan hawa badai yang mengamuk. Ia Mim mekek-mikik dan Mim nyambar-nyambar dengan kerisnya. Suara badai mengamuk Mim masuki telinganya semerduh suara gamelan yang mendorongnya untuk bergerak makin gana selaki. Angin yang melengking-lengking meniup pergi suara yang keluar dari mulut endang pati broto. Bagaikan mimpi gadis ini berteriak tefiak, Mi mekek-mikik, Joko Wandiro. Kau menolak perjodohan denganku dan mencinta gadis lain? Baiklah, memang kau harus mati di tanganku teriaknya berkali-kali, Akan tetapi suara badai yang hiruk-pikuk disertai lengking angin yang Mi manja menulikan telinga, Mi buat suara gadis ini tidak terdengar oleh Joko Wandiro. Pula, pemuda ini memang sibuk sekali menghindarkan serangan-serangan endang pati broto yang amat berbahaya. Karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, Joko Wandiro mengelak sambil balas Mi mukul, menggerakkan tangan dengan Aji Bojero Dahono. W.R. pukulan Joko Wandiro dasyat sekali dan biasanya pukulannya ini tidak ada yang kuat menahannya. Akan tetapi, ketika pukulan itu Mi luncur ke arah endang pati broto, secara tiba-tiba pukulan itu terpental mundur oleh hawa yang panas, yang menyerbu keluar dari keris pusaka Brojolulu. Dan pada saat itu, keris pusaka baga ikan naga sudah menyambar datang menusuk ke arah dadanya. Silomet ke Joko Wandiro oleh sinar yang menyambar keluar dari ujung keris pusaka itu. Selaka tanda seru-serunya dan cepat Yami buang diri ke kiri. Ia berhasil lolos dari cengkeraman maut, akan tetapi tak dapat menghindarkan diri ketika kaki kanan endang pati broto menyambar, mencium lambungnya dan tubuh Joko Wandiro roboh tersungkur. Matilah kau, Joko Wandiro ketika itu tubuh Joko Wandiro sudah rebah miring dan keris pusaka Brojolulu menghuja em ke bawah mengarah dada. Tampak kilat menyambar dari angkasa, disusul bunyi meledak dan menggeletar. Halilintar menyambar-nyambar dan pada saat itu tampak pula sinar kuning emas menyilaukan meta, sinar yang menyambut datangnya keris pusaka Brojolulu. Keringgak tanda seru bunga api berpijar dan hawa di sekitar tempat itu seperti terbakar. Ayah tanda seru endang pati broto menjerit dan tubuhnya mencelat ke belakang. Ia Mie mandang dengan metu, terbelalak, marah, penasaran dan juga kaget Mie lihat betapa pusakannya kali ini dapat tertangkis sehingga tubuhnya seperti dilontarkan. Ketika ia sudah dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan Mie mandang, ternyata Joko Wandiro sudah berdiri dan tangan kanannya Mie megang sebuah patung kencana seribata rawismu. Golek kencana yang dulu mencet ibahan ejekannya, atau warangka dari keris pusaka Brojolulu. Kiranya benda itulah yang telah dipergunakan pemuda itu untuk menangkis kerisnya. Dan ternyata dari pantung kencana itu keluar hawa yang adem dan Mie punya pengaruh yang menggiriskan. Namun kenyataan ini bukan meredakan amarahnya, bahkan Mie buat gadis ini mencet i penasaran sekali. Sambil Mie nikik nyaring ia lalu meloncat maju dan menerjang lagi dengan kecepatan dan kekuatan dasyat. Joko Wandiro juga sudah timbul kemarahannya. Berkali-kali ia hampir tewas di tangan gadis yang amat ganas ini. Dengan hati-hati ia Mie layani Endang Pati Broto. Hatinya kini besar dan tenang karena tanpa disengaja ia mendapatkan senjata yang ampuh, yang dapat menandingi keris pusaka Brojolulu. Tadi ia telah berhasil menemukan patung kencana seribata rawismu di dalam cabang pohoen dan Mie ngambilnya. Ketika ia kembali ke pondok, ternyata Endang Pati Broto telah membunuh Kijatoko dan sedang menganca M. Hendak membunuh Ayu Chandra. Tadi ia terdesak hebat dan hampir tewas. Dalam keadaan kepepetia tadi secara kebetulan menggunakan patung kencana untuk menangkis keris pusaka dan hasilnya menakjubkan. Kini hatinya besar dan taulah ia bahwa keris pusaka itu kehilangan pengaruhnya menghadapi warangkanya. Hebat bukan main pertandingan kali ini antara Endang Pati Broto dan Joko Wandiro. Pemuda itu maklum dari gerak-gerik gadis itu bahwa sekali ini Endang Pati Broto hendak mengadu nyawa, bertanding mati-matian. Joko Wandiro betapapun juga tak seujung rembut Mie punya niat untuk Mie bunuh Endang Pati Broto, dan ia masih khawatir kalau-kalau gadis sakti yang ganas ini masih akan mengalihkan perhatian untuk mencoba menyerang Ayu Chandra. Oleh karena itu, setelah kini ia dapat mengimbangi gerakan lawan dengan patung kencana di tangan, Joko Wandiro main mundur dan Mie mancing Endang Pati Broto bertanding makin menjauhi pondok itu. Dalam keadaan marah yang hebat, juga dalam tiupan angin badai yang menggelora, Endang Pati Broto tidak sadar akan hal ini dan tahu-tahu ia bersama lawannya telah bertanding di pinggir pantai. Ombak air laut selatan mengamuk naik ke pulau dan di antara sambaran lidah-lidah ombak inilah mereka kini bertanding. Gerakan mereka amat hebat, berloncatan dari karang ke karang, saling sambar di antara kilatan halilintar. Tubuh Mirka sudah basah kuyuk, namun semangat bertanding makin menggelora. Untuk kesepian kalinya Endang Pati Broto memekik dengan Aji Sardulo Bairowo dan tubuhnya melayang ke atas udara, kemudian dengan ganasnya ia meluncur turun sambil menggerakkan keris pusaka Brojol Wub menyerang dada sedangkan tangan kiri melancarkan serangan pukulan jarak jauh dengan Aji Wisang Nala yang amat ampuh. Namun Joko Wandiro sudah bersiap sedia menanti datangnya serangan. Kedua kakinya Mi masang kuda-kuda kokoh kuat. Dalam keadaan seperti itu, biarpun diserang ombaka besar Mi badai, ia tidak akan roboh. Kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan, kedua telapak kaki seakan-akan sudah berakar pada batu karang yang dipijaknya. Tangan kiri dengan jari-jari terbuka menjaga di depan dada, kemudian ketika ia Mi lihat datangnya keris pusaka, tangan kanan Yang Mi megang patung kencana digerakkan ke atas, menangkis, sedangkan tangan kiri dengan Aji Bojrodahono mendorong ke depan menerima pukulan Wisang Nala. Terangk. Des, tubuh hendang pati beroto terhuyung-huyung dan pada saat itu, lidah ombak yang besar panjang datang menyambar dan menyeret tubuhnya ke laut. Akan tetapi, gadis perkasa ini mengeluarkan pekek dasyat dan tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas dari dalam Ainsinyur, kemudian dengan gerakan kacau balau dan dasyat bagaikan badai laut selatan sendiri, ia sudah menerjang lagi ke arah berdirinya Joko Wandiro. Bertubi-tubi keris pusakannya menyerang dan bertubi-tubi pula kena ditangkis oleh Joko Wandiro. Namun sekalilaki Joko Wandiro kena diakali karena secara tiba-tiba kaki kiri endang pati beroto berhasil menendang lututnya sehingga Joko Wandiro terpeleset dan terguling. Kali ini dialah yang digulung ombak. Untung bahwa ombak itu cukup besar sehingga menutup dan menegelamkan tubuh Joko Wandiro, karena pada saat itu endang pati beroto sudah terjun pula ke dalam emair untuk mengirim tusukan maut. Karena besarnya ombak, tubuh Joko Wandiro lenyap dan hal ini menolongnya. Ketika ombak sudah pergi, mereka berdiri berhadapan di atas pasir dan ternyata jarak di antara mereka amat dekat. Singgak, keris pusaka brojol wuk minyambar ke depan. Hawanya yang panas mim buat tubuh Joko Wandiro setengah lumpuh rasanya. Namun pemuda ini dapat menggerakkan patung kencana menangkis. Karena kedudukannya agak miring, maka kini ia menangkis dari samping dan kaki patung yang mi luncur di depan. Siu Uut, cap entah bagaimana kedua orang muda itu sendiri tidak tahu. Bagaikan besi yang tersedot besi semberani, keris pusaka dan patung kencana itu saling tarik-menarik dan tanpa dapat dicegah lagi. Keris pusaka itu menancap ke dalam lubang di bagian bawah patung, masuk ke dalam warangka dan tak dapat dicabut kembali. Joko Wandiro melihat kesempatan baik ini, mengerahkan tenaga di tangan kanan, merenggut patung dan tangan kirinya menempar dengan ajik petit nogo. Plak! Aduh tubuh hendang pati beroto terjengkang dan kebetulan pada saat itu, ombak badai sudah datang lagi sehingga tubuhnya diterima ombak dan dilontarkan sampai jauh. Joko Wandiro cepat meloncat ke atas batu karang dan cepat-cepat ia meloncat lagi menjauhi jangkauan ombaka. Hanya sebentar tubuh hendang pati beroto ditelan ombaka. Agaknya, ombak badai laut selatan masih belum cukup kuat untuk menelan dan melenyapkan tubuh gadis perkasa yang semenjak lahir sudah berada di antara ombak dan badai ini. Segera ia sudah tampak berloncat-loncatan mengejar Joko Wandiro, rambutnya riap-riapan mimasah, pakaiannya pun basah kuyup sehingga menelan pel pada tubuhnya, menempel ketat mencetak bentuk tubuh yang menggeirahkan sepasang matanya bersinar-sinar marah mulutnya berteriak-teriak di antara gemuruh badai, Joko Wandiro. Kembalikan. Pusakaku. Keparat, kembalikan. Bagaikan seorang mabuk ia menerjang laki, dengan kedua tangan terbuka jarinya, mencengkeram dan menonjok. Namun dengan mudah Joko Wandiro mengelak dan sekali kakinya menyebet, gadis itu jatuh terduduk, keparat. Pengecut, kembalikan pusakaku endang, ingatlah. Pusaka ini bukan milikmu, bukan pula milikku. Lupakah kau bahwa pusaka itu oleh mendiang eh yang resi bergowo dititipkan kepada kita untuk disembunyikan dan disimpan agar tidak terjatuh ke tangan orang jahat? Kita tiba saatnya aku mengumpulkan dua pusaka itu dan mengembalikan kepada yang berhaka, endang, kembalikan padaku. Ahaha, kembalikan kini gadis itu sudah menyergap lagi, tangan kirinya meraih ke arah patung kencana, tangan kanannya mi mukul dada. Namun sekarang hati Joko Wandiro es udah lega dan besar. Dengan pusaka di tangan, kesaktiannya makin hebat. Ia mim biarkan saja pukulan tangan gadis itu mengenai dadanya. Buk tubuhnya tak bergeming dan sekali dorong, kembali endang pati beroto terjengkang di atas tanah sampai rambut dan pakaiannya kotor semua terkena tanah. Endang, ingatlah. Pusaka ini miliki kerajaan, hendakku kembalikan ke Panjalu. Dahulu guruku berpesan bahwa lenyapnya pusaka menimbulkan gegar dan kekacauan, hanya kalau pusaka sudah kembali ke tempatnya, maka negara akan jemenjat itata tenteram kertara harja. Engkau bertobatlah, endang, kembalilah kepada ibumu. Dia menunggu. Kembalilah dan bebaskan dirimu daripada pengaruh buruk. Jangan mim biarkan dirimu diperhambah hawa nafsumu sendiri, endang, kau ingatlah namun bujukan Joko Wandiro tak pernah didengarkan oleh endang pati beroto. Beberapa kali ia masih menerjang dengan nekat dan ganas sehingga akhirnya Joko Wandiro terpaksa menempar kepalanya dengan ajik petit nogo sehingga endang pati beroto terbanting dan roboh pingsan. Badaya mulai mengendur dan meredah. Joko Wandiro masih berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar mi mandang tubuh endang pati beroto. Dalam keadaan pingsan, gadis ini kelihatan cantik jelita, luar biasa sekali kecantikan gadis ini setelah sifat-sifat keji dan ganas lenyap dari permukaan wajahnya. Joko Wandiro menarik nafas berkali-kali, kemudian ia mim bungkuk dan mengempi tubuh endang pati beroto dan larilah ia dengan ilmu lari cepat menuju ke pondok. Setelah badai meredah, Kartiko Sari, Roro Luhito, dan Ayu Chandra sudah kembali ke pondok, atau lebih tepat, ke bekas pondok. Karena pondok itu sendiri hanya tinggal beberapa buah tiang dan lantainya saja. Bilik dan atapnya sudah lenyap di bawah badai. Maafkan saya, Bibi. Untuk mengakhiri pertandingan yang tak kunjung henti karena kenekatan endang, terpaksa saya mimukulnya pingsan. Saya menyerahkannya kepadamu, Bibi. Semoga Bibi dapat menyadarkannya daripada jalan sesat. Pusaka Mataram saya bawa untuk saya kembalikan ke Panjalu, dan lebih baik saya segera pergi bersama Ayu Chandra Sebefum. Dia sadar untuk mencegah hal-hal yang tidak menyenangkan, Kartiko Sari hanya dapat mengganggu, tak kuasa mengeluarkan kata-kata saking terharu hatinya. Ia mimangku anaknya yang pingsan sambil bercucuran ainsinyur mata. Roro Luhito mi mandang keponakannya dengan bangga ketika berkata, Joko Wandiro, kau pergilah dan laksanakan kewajibanmu dengan baik. Kami hanya dapat memberi bekal doa restu semoga kemanapun juga kau akan selalu bersikap sebagai seorang satria utama dan akan selalu mendapat perlindungan yang maha wisusa, anakku. Joko Wandiro menggandeng tangan Ayu Chandra lalu mengundurkan diri, pergi mencari perahunya. Untung ia mengikat perahunya kuat-kuat pada pohon di pantai, kalau tidak tentu perahunya akan lenyap tertiup badai. Kali ini ketika Joko Wandiro mohon menghadap Seng Prabu di Panjalu, bergegas para penjaga mim persilahkannya menanti dan cepat-cepat orang melaporkan permohonannya kepada Seng Prabu. Semua orang telah mengenal pemuda sakti ini. Diam-diam Joko Wandiro melihat kenyataan akan bukti watak manusia yang serba palsu ini. Dahulu, ketika pertama kali menghadap, ia dihina dan dipandang rendah, tidak dilayani sebagaimana mestinya. Sekarang, setelah mereka tahu bahwa dia memiliki kedikdayaan, mereka bersikap berlebih lepihan. Adakah manusia di dunia ini yang bersikap sewajarnya, tidak mim beda-bedakan antara manusia, tidak mimandang kekayaan, kedudukan, dan kepandayan? Mungkin sekali ada akan tetapi, ah, alangkah sukarnya mendapatkan manusia seperti itu. Pada waktu itu, Seng Prabu di Panjalu sedang dihadap para hulu balang, menteri, dan penasehat, meruntikkan tentang peristia pemberontakan Nusa Barung terhadap Kerajaan Jenggela. Biarpun sejak menjadi pangeran dahulu, Seng Prabu di Jenggela selalu mimperlihatkan sikap bermusuh terhadap Seng Prabu di Panjalu, akan tetapi permusuhan itu merupakan pertikaian keluarga, merupakan urusan dalam. Kini begitu mendengar bahwa Kerajaan Jenggela dimusuhi oleh Nusa Barung yang mim berontak, Seng Prabu di Panjalu ikut menjat imarah. Betapapun juga, Kerajaan Jenggela merupakan sebagian daripada wilayah Kerajaan Mendiang Seng Prabu Wair Langga, ayah mereka berdua. Dan betapapun juga, Seng Prabu di Jenggela adalah atik sendiri, adik tiri, serama berlainan ibu. Karena mendengar betapa kuatnya pemberontak Nusa Barung yang dibantu oleh Adipati-Adipati di sebelah timur, Seng Prabu di Panjalu sudah mengutus pasukan untuk mim bantu Jenggela secara diam-diam dan mengempur Nusa Barung. Ketika pasukan pertama ini yang tidak begitu besar menderita kerugian dan terpukul oleh Nusa Barung, Seng Prabu telah mengirim pasukan yang lebih besar laki. Pada saat Seng Prabu merundingkan urusan ini bersama para hulu balangnya, penjaga datang menghadap melaporkan kedatangan Joko Wandiro bersama adiknya yang bernama Ayu Chandra Mohon menghadap Seng Prabu. Mendengar disebutkan nama Joko Wandiro ini, seketika berseri wajah Seng Prabu. Juga para hulu balang dan Kipatih Suroyudo berubah wajahnya. Tentu saja mereka semua teringat akan pemuda yang dahulu pernah mengusir Nidur Gogini dan Ninogogini itu. Bahkan ketika Seng Prabu mendengar tentang sepak terjang pemuda itu, Seng Prabu lalu mengutus para senopati untuk pergi menyelidik, siapakah sesungguhnya pemuda perkasa yang tadinya mereka pandang rendah itu. Ketika akhirnya mendengar bahwa Joko Wandiro yang semula mereka sangka seorang anak dusun yang ingin mencari kedudukan di kerajaan itu ternyata adalah murid Kipatih Narotama, Seng Prabu dan semua senopati menjadi terkejut dan menyesal bukan main mengapa mereka kurang menaruh perhatian dan penghargaan kepada pemuda itu. Apalagi ketika Kidar Mobroto dan juga putranya, Joko Seto, datang ke Kota Raja dan menceritakan keadaan Joko Wandiro, Seng Prabu merasa makin menyesal. Kini secara tiba-tiba pemuda itu datang hendak menghadap. Hati siapa tidakkah menjatik kaget dan girang? Lekas persilahkan dia masuk dan menghadap pada ku teriak Seng Prabu dengan wajah riang. Sepasang matu Seng Prabu masih bersinar-sinar terang dan semua mata para hulu balang yang hadir ditujukan kepada Joko Wandiro ketika pemuda ini dengan sikap hormat sekali Mi masuk ke ruangan diikuti oleh Ayu Chandra. Gadis itu saking kagum menyaksikan ruangan keraton, masuk sambil Mi mandang ke kanan-kiri, kemudian ketika Mi lihat Seng Prabu yang duduk penuhi bawa ia menjadi takut dan menundukkan muka, berjalan perlahan Mi megangi lengan kakaknya. Hie em em, bagus sekali, Joko Wandiro. Kedatanganmu menghadap kami benar-benar mendatangkan rasa syukur dan gembira di hati kami. Sayang bahwa dahulu ketika engkau datang menghadap, kami belum tahu siapa engkau dan tidak dapat bercakap-cakap sebagaimana mestinya, demikian Seng Prabu menyambut ketika pemuda itu sudah mengaturkan sembah, adapun Ayu Chandra menyembah tanpa dapat mengeluarkan kata saking tertegur dan gentar di hati. Joko Wandiro, setelah diri kami mengetahui bahwa engkau adalah murid tersayang mendiang Paman Patih Narotama, kami harap Kasukami bantu kami di sini mengatur pemerintahan dan mim perkuat barisan panjalu. Kami yakin andai kata Paman Patih Narotama masih hidup, tentu akan menganjurkan engkau untuk mengabdi kepada panjalu, semua sabda paduka gusti benar dan tepat. Memang sesungguhnya dahulu Bapak Guru meninggalkan pesan agar hamba berswita, menghambakan diri, kepada kerajaan panjalu. Akan tetapi ketika hamba untuk pertama kali menghadap paduka, sengaja hamba tidak menyebut nama Bapak Guru oleh karena hamba sungguh merasa malu untuk mencari kedudukan mengandalkan nama besar guru. Menurut pendapat hamba yang picik, pahala harus diperoleh dengan jasa sendiri, barulah berharga. Pada waktu itu, hamba sama sekali belum melakukan sesuatu untuk paduka, sama sekali belum berjasa. Kalau dahulu paduka memberi kedudukan kepada hamba mengingat akan jasa-jasa Bapak Guru, bukankah hal itu amat mengecewakan dan bukan sepantasnya diterima oleh seorang satria. Harap paduka sudi mengampuni hamba, jika sekiranya pendapat hamba itu keliru, seng Prabu tertawa bergelak sambil mengelus dagu yang tak berjenggot. Pandang matanya makin berseri-seri dan diangkatnyalah wajahnya mi mandang para senopati dan hulu balang yang hadir. Suaranya lantang ketika seng Prabu berkata, Heh para senopati dan hulu balang, kalian sudah mendengar ucapan seorang satria. Camkanlah baik-baik ucapan itu karena di dalam kata-katanya aku seperti mendengar suara mendiang pamen patih narutama yang kalian semua sudah mi ngetahui sebagai seorang yang arif bijaksana dan sakti mandraguna. Inilah Jokowandiro muridnya yang memiliki pandangan serta penderian yang sama dengan mendiang pamen patih narutama. Rendah hati, tidak gila kedudukan, setia, dan jujur, kemudian Seri Baginda menoleh kepada Jokowandiro, bertanya, Aku gerang mendengar pendapatmu itu, Jokowandiro. Sekarang kau datang menghadap, aku tidak mengharapkan jasamu, hanya aku percaya penuh akan kesanggupanmu. Biarpun kau tidak mengutarakannya kepadaku, aku sudah mendengar betapa engkau mengusir dua orang wanita iblis dari Panjalu, bahkan aku mendengar pula akan sepak terjangmu menolong nini maya galuh keponakanku dari jenggala, mendengar pula tentang bantuan-bantuanmu kepada kerajaan jenggala. Betulah kau datang menghadap, aku harapkan engkau, Suka miim bantuku dan menerima kedudukan yang akan kuberikan kepadamu. Aku sudah tahu bahwa engkau adalah putra Radenwi Sangjiwa dari Selopenangkep, kau cucu bekas Adipati Selopenangkep. Ayahmu pun tewas dalam perang miim belaku sehingga jasa ayahmu saja sudah cukup bagiku untuk miim beri imbangan jasa kepada putranya, Jokowandiro menyembah sebelumnya hamba mengaturkan terima kasih atas kurnia paduka kepada hamba. Sesungguhnya, kedatangan hamba menghadap ke depan kaki paduka adalah untuk menyerahkan kembali pusaka Mataram yang lenyap sejak belasan tahun yang lalu, saking kagetnya, Seng Prabu sampai bangkit dari tempat duduknya. Bahkan, Kipatih Suroyuda dan para senopati sepuh menjat ipucat wajahnya. Pusaka, pusaka Mataram Seng Prabu bertanya, suaranya gemetar karena tegangnya. Pusaka ini sudah dianggap lenyap dan hal itu miim buat semua keluarga menjadi berduka dan gelisah. Kini secara tiba-tiba Jokowandiro menyebut-nyebut tentang pusaka, tentu saja mereka semua menjadi terkejut dan heran. Benar sabda paduka, Gusti. Inilah pusaka Mataram yang baru hari ini dapat hamba persembahkan kepada paduka, ia mengeluarkan patung kencana dari bungkusan, patung kencana Sri Batara Wisnu, lengkap dengan isinya, yaitu keris pusaka Brojoilu. Patung itu mencorong cahayanya dan semua orang menjat isi longi mandangnya. Duh jagat Dewa Batara Seng Prabu bersabda dengan wajah berseri dan bergegas menerima patung kencana itu, diangkatnya patung kencana dengan kedua tangan, dibawanya ke atas ubun-ubun kepalanya dengan hikmat, kemudian diturunkannya ke muka dan diomnya kaki patung atau gagang keris pusaka. Setelah itu dipeluknya patung kencana, dekat dengan hatinya seakan-akan khawatir kalau-kalau patung kencana itu terlepas lagi dari tangannya. Dewa Tat telah mengawalkan doaku siang malaem, dan semoga arwah Ramanda Prabu mengampuni dosaku. Dengan kembalinya puaka Mataram, akan pulih kembali kebesaran Mataram yang jaya. Akan lenyap segala rubeda, rintangan, dan rakyat senegara akan mengecap kenikmatan tata tenteram kertara harja suara seng Prabu berubah menjadi terharu sekali, dan para senopati mendengarkan dengan muka tertunduk. Bocah bagus Joko Wan Cetro. Tak terkira besar dan bahagianya hati dengan persembahanmu yang sungguh di luar dugaan ini. Satria yang perasa, coba ceritakanlah bagaimana pusaka yang sudah sekian lamanya lenyap ini dapat terjatuh ke dalam tanganmu, keadaan di ruang persidangan sunyi sekali. Semua orang seakan-akan menahan nafas dan tidak mau kehilangan sepatah pun kata yang keluar dari mulut Joko Wan Diro ketika pemuda ini menceritakan secara singkat tentang pusaka Mataram yang hilang. Betapa pusaka itu dicuri oleh Joko Waneng Pati, kemudian betapa pusaka itu dirampas dari tangan orang jahat ini oleh resi Bergowo yang kemudian menyerahkannya kepada Joko Wan Diro dan Endang Pati Broto untuk disembunyikan ketika orang-orang sakti utusan Pangeran Anom menyerbu ke Pulau Sempu untuk merampasnya. Kemudian betapa baru-baru ini ia mengambil kembali pusaka itu dan menerima kerisnya dari Endang Pati Broto. Ia tentu saja tidak menceritakan tentang peristiwa pribadi yang menyangkut dirinya dan Endang Pati Broto. Demikianlah, Gusti. Setelah hamba berhasil mendapatkan kembali pusaka Mataram dalam keadaan utuh, hamba bergegas menghadap kepada paduka untuk mempersembahkan kembali pusaka ini sesuai dengan perintah E.R.C. Bergowo dan Bapak Guru Narotama amat bahagia dan gembira hati Seng Prabu mendengar penuturan itu. Sambil mimeluk geris pusaka dalam patung kencana, Seng Prabu berkata, Joko Wan Diro, jasamu besar tak ternilai. Dan siapakah gadis jelita yang ikut datang menghadap bersamamu ini? Mendengar dirinya disebut-sebut, Ayu Chandra menundukkan mukanya yang menjadi merah, dadanya berdebar penuh ketegangan. Dia ini adik kandung hamba, Ayu Chandra namanya, Gusti, H.M.M., patut menjati adikmu. Cantik jelita penuh susila. Heh, Joko Wan Diro, sebagai imbalan jasamu, mulai saat ini kuangkat engkau menjati adik pati di selo penangkep dengan julukan adik pati tepjolaksono. Kakang Patih Suroyudo, siapkan sepasukan prajurit pilihan untuk mim bantu adik pati tepjolaksono mimet intah di selo penangkep. Persidangan ku bubarkan sekarang juga Seng Prabu yang masih terharu Mimiluk Pusaka Matara M, Mimandang ke arah Joko Wan Diro yang menyembah dan mengaturkan terima kasih dengan sinar mata penuh haru dan syukur. Seng Prabu ingin cepat-cepat menyendiri agar dapat menikmati saat yang amat bahagia itu, saat kembalinya Pusaka Matara M yang amat dirindukan oleh segenap isi istana 0020. Joko Wan Diro mim balas ucapan selamat para senopati dengan sikap sederhana dan merendah. Matanya memandang ke kanan-kiri, mencari-cari. Akhirnya ia mendapatkan orang yang dicarinya dan segera dengan langkah lebar ia menghampiri kidar Mobroto yang memang tadi ikut menghadap Seng Prabu. Selamat, anak Mas Joko Wan Diro. Aku merasa ikut gembira, bukan hanya karena kembalinya Pusaka Mataram, akan tetapi karena engkaulah yang berhasil mengembalikannya. Selamatlah, anak Mas Adipati Paman Darmobroto. Selain bermaksud mim persembahkan Pusaka kepada Seri Baginda, kedatangan saya di kota Raja mimang khusus hendak menemui Paman. Dapatkah kita bicara leluasa kidar Mobroto melirik ke arah Ayu Chandra dan berkata, Marilah, anak Mas. Mari ke pondokku. Setelah mim beritahu kepada Ki Patih Suroyudo bahwa dia bersama adiknya hendak berkunjung letih dulu ke pondok Kidar Mobroto, Joko Wan Diro lalu menggandeng tangan adiknya. Pondok itu merupakan pasang gerahan yang disediakan oleh kerajaan untuk para satria yang menjadi pembantu luar kerajaan. Pondok yang cukup mewah dan bersih menyenangkan, dengan ruangan muka luas. Di ruangan inilah Kidar Mobroto menerama dua orang tamunya. Setelah mim persilahkan Mirka duduk di atas lantai bertelamkan tikar indah, Kidar Mobroto lalu bertanya, Silahkan, anak Mas. Keperluan apakah gerangan yang hendak Anda sampaikan kepada ku Joko Wan Diro menggandeng tangan adiknya dan berkata, Inilah dia adikku, Paman. Inilah adikku Ayu Chandra. Seperti pernah saya katakan kepada Paman, mengenai pesan Paman Adi Broto, Adiku Ayu Chandra ini dengan putra Paman Joko Seto, Eh, di mana pula adanya Adi Mas Joko Seto? Mengapa tidak Paman perkenalkan kepada kami Ayu Chandra mendengarkan semua ini dengan muka tertunduk, Wajahnya agak pucat dan hatinya seperti diiris airis rasanya. Ia tidak rela mendengar betapa nasib hidupnya diatur dan dibicarakan oleh dua orang itu, Ia tidak rela untuk berpisah dari Joko Wan Diro dan untuk Ki menjadi istri siapapun juga. Akan tetapi ia tidak melihat jalan lain. Ia harus tunduk dan taat kepada pesan terakhir ayahnya, pula ia harus taat kepada Soko Wan Diro, kakaknya yang kini menjadi walinya, menjadi wakil dan pengganti ayah bundanya. Ingin ia menangis, namun ia tidak berani.